Manifest yang kami terima berupa penumpang yang ada di Sriwijaya Air seluruhnya. Manifest ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk data kalau di Husdokas namanya Antemortem, kalau kami ya data kependudukan. Ini kami dapat berkat adanya kerjasama, sinergitas yang terjalin antara semua stakeholder terkait, khususnya dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipi. Sehingga data-data ini sebetulnya kami dapat dari data IKTP. Oleh karenanya IKTP ini menjadi penting, manakala ada hal-hal seperti ini, ini bisa kita cocokkan. Terhadap kantong mayat yang kami terima, Pusinafis kemudian melakukan identifikasi yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami, jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Ternyata setelah kami cek, dalam data manifest, nama Oki Bisma itu juga ada pada daftar manifest nomor 4. Jadi di manifest yang kami terima dari Sriwijaya R, ini data manifestnya lengkap sudah, nama Oki Bisma itu ada di nomor urut 4. Sama identitasnya dengan Oki Bisma yang kami dapat di alat kami. Lengkapnya adalah sebagai berikut, nama lengkap Oki Bisma, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, status belum kawin, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1991. Alamat lengkap Jalan Baing nomor 95 RT 7-9, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ternyata ini sama dengan data IKTP yang diperoleh di Dukcapil. Dengan kami mendapatkan data IKTP, maka kami dapat sidik jari juga yang ada di IKTP tersebut, dan akhirnya kami bandingkan untuk meyakinkan apakah benar ini adalah orang yang sama, data IKTP yang ada telunjuk kanannya, jadi kami ambil sampelnya telunjuk kanan, dibandingkan dengan sampel telunjuk kanan juga, yang kami temukan di body part tersebut. dan hasilnya ternyata identik. Kami menemukan 12 titik kesamaan, dan itu cukup untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang sama. Ini sudah sangat internasional kaedah ini, sehingga bisa diyakini, dan tidak terbantahkan bahwa data ini adalah data orang yang sama. Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan, bagaimana proses identifikasi ini berlangsung, dan untuk proses selanjutnya penanganan jenazah ini, kami kembalikan kepada pihak rumah sakit. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.